Kita sampai di ayat 14-15 surat Ali Imran. Kita sampai di ayat 14-15 surat Ali Imran. Manusia, hati manusia. Jadi hati manusia itu memang sudah dari sononya ada gen seneng sama hal-hal ini. Apa? Kubu syahawah. Kecintaan terhadap kesenangan-kesenangan. Kecintaan terhadap kisah. Kalau laki-laki ya kepada perempuan-perempuan. Kalau perempuan kepada laki-laki. Jadi meskipun di situ diterangkan bahwa Anissa, perempuan-perempuan atau laki-laki wanita-wanita. Tapi sesungguhnya dia mewakili dua jenis juga. Mewakili kecintaan lawan jenis. Ya karena kalau diartikan hanya sebagai perempuan dengan lawan jenis. Padahal sekarang ini malah justru perempuan atau wanita yang sering kembak duluan. Tidak ada. Tidak ada berani itu. Sekarang ini laki-laki yang banyak dikejar ini. Kayak Pak Majukan gitu sering nolak perempuan. Iya Pak Majukan. Maksudnya nolak perempuan yang mau beli sapinya. Jadi kalau dulu tidak ada. Tidak ada. Mana ada perempuan berani. Jangankan berani ngomong I love you. Menunjukkan bahwa dia seneng saja tidak berani. Selalu menutupi. Malu-malu. izin gitu. Justru sebenarnya kan dalam sikap yang selalu tersembunyi. Dalam sikap yang selalu malu itu terdapat misteri. Dan perempuan itu kan sebenarnya menariknya itu di dalam misterinya itu. Sekarang tidak ada misteri. Sudah nyok-nyok-nyok-nyok dibuka selebar-lebarnya. Mulai pakaian sikap. Nah Islam itu kan sebenarnya meninggikan perempuan itu pada derajatnya. Dimana kemudian ditutup rapat. Sikapnya pun harus dijaga ketat. Dan itu sehingga tetap menjadi barang yang apa bukan barang ya. Tetapi sesuatu yang sangat diidamkan. Memancing apa keinginan laki-laki untuk tetap menjaganya. Sekarang tidak mau dijaga katanya kalau disuruh tutup aurat katanya itu melupakan penjajahan pada perempuan. Kalau perempuan disuruh menjaga diri untuk tidak keluyuran katanya ini termasuk melanggar hak asasi. Ada satu pemerintah kota itu yang membuat peraturan daerah untuk tidak memperbolehkan perempuan berjalan sendirian di atas jam 10 malam gitu. Ada satu. Tapi malah dihujat karu-karuan itu termasuk pelanggaran hak asasi penghinahan. Padahal maksudnya itu justru ingin agar perempuan dilindungi agar tidak terjadi kejahatan macam-macam. Ya karena memang dunia sekarang sudah kebalik. Harus utama mindsetnya Dajjal itu sudah diadopsi oleh halayak sehingga yang salah menjadi benar yang benar jadi salah. Dan itu sudah tercipta ya. Laki-laki suka perempuan perempuan suka laki-laki lalu walbanin dan anak-anak dari kecintaan terhadap anak-anak anak-anak sekarang sudah kayak properti bagi orang tuanya. Properti gimana? Gimana caranya biar dicukur pedal jadi dicukur pedal gak karu-karuan jadi kayak properti dan itu ternyata bukan hanya sampean sudah ada sejak 1500 tahun yang lalu makanya Quran menyampaikan ini kecintaan terhadap anak-anak yang kemudian mengalahkan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya serta jihad visabilillah walaukan atir dan harta benda yang banyak ternyata sampean itu kuno sampean goyanya kayak modern menumpuk-numpuk harta itu ternyata gak hebat sampean misalnya ikut seminar tentang bagaimana ternyata kayak 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 hebat apanya yang hebat kayak modern apanya yang modern Quran itu sudah punya strategi jauh lebih baik daripada motivator-motivator seminar yang saya membanggakan itu halah halah mau apa ikut seminar seminar siapa seminar siapa ini anu di menara 356 ada ngapain itu prospek membaca ini sudah sejak dulu masih jadi keinginan terhadap harta yang bertumbuk-tumbuk itu itu sudah sudah kuno ada buku ini buku bestseller ini pengalaman dari orang yang sukses sukses apa ya sukses dalam ya intinya banyak benda yang yang bertumbuk-tumbuk menara gading sejak dulu ya minad dhabi dari emas wal fiddah dan perak kalau dulu ad dhabi itu disimbolkan dinar ya mata uang mata tukar alat tukar yang dari emas itu dinar sementara mata tukar yang dari perak itu dirham jadi ini adalah dinar dan dirham sekarang dolar pound sterling gitu-gitulah rubel euro kayak gitu kayak gitu lah wal wal khaylil musawwamah wal khaylil musawwamah ini artinya rubikon artinya apa rubikon artinya ferrari lamborghini artinya mustang artinya hammer artinya bugati peiron gitu lah ya ini yang saya sebut-sebut tadi maklar maklar mobil gak tahu itu karena di bawahnya begitu jadi disebut khaylil musawwamah kuda-kuda pilihan saat itu adalah misalnya kuda yang berwarna kemasan kuda yang kuat artinya terkenal dengan kuda yang kuat sekarang kalau kuda arab jauh lebih di atas banyak ya harga kuda yang harganya 9 miliar 10 miliar bahkan ada 200 miliar ada kuda itu nah tetapi kuda saat ini adalah simbol kendaraan mewah simbol kendaraan kuat jadi sekarang kalau sampean dan saya ini begitu ya sudah didauli wal an'am binatang ternak ini adalah investasi kita ya wal harth dan sawah ladang ya pabrik-pabrik kita tokoh-tokoh kita kecintaan terhadap semua itu sudah ada sejak dulu kata Allah itu semua adalah kenikmatan kesenangan dunia masih itu itu semua adalah sungai yang dihadapi oleh pasukannya polut diciptakan memang untuk uji sampean mubetalikum apa apa mubetalikum jadi di hati kita dihiasi rasa seneng lalu dihadapnya ditampakkan justru namanya mubetalikum ayat berapa kemarin itu ayat berapa masih mas bro ayat berapa kemarin yang pasukan tolu di uji dengan binaharin itu loh dengan sungai ayo masa lupa al-baqorayat berapa al-baqorayat berapa loh kok lali baru kita lewati kok 150 disebutkan berapa bu Imraten 157 lupa saya ayo cepat dibaca bu Imraten sebentar tan-tan di Al-Qur'an lalu siapkan si kecil mau berangkat sekolah sebentar al-baqoroh 286 ayat 24 9 249 mubakalikum katanya 249 disana diselaskan ketika tolud membawa bala tentaranya dia berkata tolud maka ketika tolud membawa bala tentara inallaha mubakalikum binaharin jadi kalimatnya mubakalikum liap beluakum kalau kita hubungkan dengan surat al-muluk ayat 2 disana juga disampaikan Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk liap beluakum menguji kalian termasuk ya harta benda anak-anak dan lain sebagainya nah itu itu untuk menguji ya termasuk itu semua tadi liap beluakum mubakalikum boleh meminumnya boleh boleh suka sama perempuan boleh boleh suka sama anak-anak boleh boleh nyari harta boleh boleh punya ladang boleh boleh punya uang ya boleh dong punya kendaraan boleh tapi kata taulut apa dia yang taulut seteguk saja famang syaribah ya illa mani rakta fa hurfatam biyadih boleh kamu meminumnya tapi yang mengambilnya itu hanya hurfatam biyadih seciduk tangannya saja hurfatam biyadih seciduk tangannya saja kalau bilangan setiduk berarti ya sesuai kebutuhan karena memang saat itu kan haus kita juga begitu kita ini butuh rumah butuh pakaian butuh kendaraan butuh suami butuh istri sangat terkejarnya saja jangan sampai mau semua itu lalu sama dengan fisa bihillah kenapa wallahu indahu husnul maaf dan di sisi Allah ada yang lebih baik nah terus ayat yang selanjutnya ini katakanlah Muhammad katakan Muhammad mauta a'u nabi hukum kukabarkan pada kalian bikhoyri minggalikum ada yang lebih baik dari itu ini loh ujiannya itu gitu jadi sampean diberi di depan sampean ini segala macam perhiasan dunia tadi zinatul hayatir dunia tadi ya kemudian diberi sama Allah ada loh yang lebih baik dari itu kamu punya kesempatan untuk memilih yang lebih baik kata Allah bagi siapa bagi orang-orang yang bertakwa yang mau mengikuti ajaan tahu lu tadi tidak nyegur yang minum seteguk saja itu orang-orang bertakwa ada tapi di sisi Tuhan nanti di sisi Tuhan nanti apa itu ada taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai nilai plusnya itu kalau sampean di sini mungkin sudah kayak-kayak dapat surga dengan banyaknya emas perak segala macam ya karena ada itu sekarang hotel yang sudah berlapiskan emas dan sebagainya oke kalau itu kamu anggap sudah bisa menyaingi surga ada nilai plus yang nggak mungkin kamu saingi apa Allah menawarkan hidup yang tanpa mati selamanya di sana kekal abadi di sana lalu tapi kan kalau tadi di surga sudah tertandingi itu perempuan-perempuan cantik sekarang itu ada orang-orang yang super cantik si ini si itu siapa artis yang paling cantik menurut Pak Markaban siapa karena sudah clear-clear makanya tidak tanyain artis yang paling cantik artis yang paling cantik menurut Pak Markaban siapa pernah lihat artis cantik enggak Pak Markaban di perdalaman Muarroja Bambi sana itu siapa artis yang paling cantik Pak Markaban jawab saja istriku gitu loh Pak Markaban apa Pak Markaban Pak Markaban saya tahu istri cantik itu Pak Markaban Elvi Sukaisa Elvi Sukaisira itu itu artis jaman tahun 50 eh Pak Pak Markaban yang ditawarkan Allah adalah Apa itu pasangan-pasangan yang suci secantik-cantiknya Elvi Sukaisi Anya Gerardin atau siapapun nampaian ya atau siapa Demi Moore kalau dulu ya kemudian siapa lagi Salma Hayek atau siapapun yang paling cantik di muka bumi ini Miss Universe Miss World dan sebagainya mereka itu masih penuh kotoran apa coba kata-kata Bimotar gini yang ngajarin kami itu Pak kita ini loh gak siap diremehkan itu kenapa satu diantaranya harus kita siap sampean itu hanyalah kakus berjalan kata beliau coba kalau misalnya perut ini di bedak gerak di dalamnya isinya apa sih ingus ya kan kotoran darah lalu sampean rias dengan pintunya kakus pintunya WC itu di bibir dikasih merah-merah jendelanya kakus di mata itu dikasih eyeshadow ya kan dikasih merah-merah itu kan pintu dan jendelanya kakus saja casing makanya kalau di surga gak adik gitu yang namanya sudah nanti Pak Markaban itu yang gak gitu nanti Pak Markaban itu kalau sudah di surga casingnya diganti gak gitu gak gitu Pak Markaban sampean nanti itu akan kayak jano komenek klopo itu ya kan arjuno menek apa katanya arjuno menek ke atas itu yang ditawarkan surga baik suci dari kotoran yang saya sebutkan tadi maupun suci dari dosa dan yang paling berharga adalah rida dari Allah kalau sudah hidup diridai Allah itu itulah benar-benar fitunnya hasanah yang sesungguhnya bukan fitunnya hasanah seperti korun korun itu kan maunya begitu di dunia berlimpah ruah tanpa halangan tanpa cobaan mewah-mewah lalu di surga juga enak mewah-mewah bisa ini wallahu basirum bil'ibad dan Allah melihat seperti memberi dua pilihan memberi pilihan ya pilihan jelas itu loh makanya sampian dan saya milih mana milih seteguk berarti dapat dunia akhirat dunia meskipun seteguk dapet tapi kalau milih jegur akhirat tidak dapet maka milih mana ayo milih yang ir tarofa kurva tampiyadi saya mau disampaikan silahkan pasti banyak yang protesin yang protes ke koran bukan ke saya protes ke koran eh silahkan protes pasti banyak agak setuju tapi kan kini menurut kita menurut kiai ini menurut ulama syekh markaban eh silahkan apa pak majukan senyum senyum kalau untuk pamajukan ayat ini itu artinya gini artinya kalau untuk di korannya pak majukan itu artinya dan sapi-sapinya pak majukan gitu ini artinya begitu artinya gitu ini juga balik dan sapi-sapinya abdulloh gitu ini dan mobil barunya abdulloh gitu yang dan mobil barunya haji abdulloh kalimantan selatan gitu tapi kalau yang dan sapi-sapinya majukan gitu nah sementara yang wal haras dan sawit-sawit serta kebunnya marhaban gitu eh ya silahkan ada yang menanyakan atau disampaikan silahkan kenapa diam kenapa diam gak cocok ya dengan ayat-ayat ini ya sampean itu ayo kita bersihkan diri kita dengan Al-Quran karena memang Quran itu fungsinya cure ya obat silahkan diibatin maaf mohon pencerahan terkait ayat pagi ini yang luar biasa mengingatkan kita beberapa waktu yang lalu saya itu diajak teman Gus untuk bisnis ngapun kalau saya menyebut nama PT Best seperti itu ya ada bilangnya si Sariah seperti itu mungkin Gus pernah kenal mohon masukkan Gus sebelum sebelum apa ya karena disitu ada hubus sahawati minan nisai ila hiri lagian barusan gue sebutkan Al-Baqarah 287 nge 286 seteguk saja seperti itu karena disitu ada sistem support sistem bisnisnya itu ngajak teman ngajak teman begitu Gus saya bisnis apapun ya bisnis apapun MLM kan itu ya sistem bertingkat sistem bertabang kayak gitu saya kurang tahu sistemnya tapi sejauh yang saya tahu itu kan saya tidak menyebut satu karena banyak sejak dulu kan memang sistem multilevel marketing itu kan itu kan sudah lama sebenarnya bukan hanya yang disebutkan oleh Bu Nero Atin tadi sebenarnya kalau ada label syariah dan syariah itu tidak usah di ini tidak usah dipedulikan karena syariah dan tidak syariah itu simple kalau dia tidak merugikan satu pihak pertama yang kedua kalau dia tidak ada unsur riba ketiga kalau tidak ada unsur judi unsur judi itu macam-macam unsur judi itu misalnya kalau nanti kamu store sekian maka akan dapat sekian dengan nimbalan sekian besar itu nah kalau tapi tidak maka tidak nah itu kan ada unsur judi yang keempat unsur yang tidak terlalu timpang antara beberapa pihak yang kelima juga tidak ada unsur pemerasan pemerasan itu kan sifatnya misalnya satu pihak diperbudak oleh pihak yang lain jadi kalau tidak ada unsur-unsur itu yang keenam tidak ada unsur barang-barang yang haram misalnya baik binatang maupun barang yang diperjual belikan atau apa yang ketujuh tentu harus berdasarkan aturan muamalah yang sudah ada dalam fikir muamalah nah kalau itu semua dipenuhi tidak usah label syariah pun sudah masuk kreator syariah nah bagaimana apakah perdagangan boleh saja tetapi ingat bahwa kalau masuk unsur-unsur tadi harus dijauhi saja saya tidak melihat satu dua bentuk karena saya tidak pernah berkecimpung atau terjun di seperti itu tapi kalau ada unsur harapan yang terlalu bombastis dan biasanya gitu kamu kita diiming-iming nanti kalau bisa dapat sekian member akan dapat Innova nanti kalau sekian dapat member kamu akan dapat merci ini testimoninya dan sebagainya saya itu lebih suka dan sampai saat ini perdagangan saya suka itu hal-hal yang real yang real yang bisa kita tracking bisa kita kendalikan kita juga merdeka kita tidak terlalu ditekan oleh biar sana biar sini sehingga kita punya kemerdekaan di dalam usaha kita itu baik pertanian perdagangan jasa dan lain sebagainya saya lebih menyarankan sampian-sampian untuk ke sana daripada ikut satu sistem yang kemudian terlalu memeras usaha pikiran tenaga kita yang itu kemudian membuat kita bahkan alih-alih bersedekah alih-alih sempat sholat tahajud alih-alih sempat duha dan sebagainya kita habis untuk itu makanya dalam sholat at-taubah saya sebutkan bahwa orang-orang yang kecintaannya terhadap anaknya suami atau istrinya perdagangan yang dikhawatirkan kerugiannya rumah-rumah yang ditinggalinya itu kalau kecintaan terhadap itu mengalahkan kecintaan dan terhadap Allah Rasul dan perjuangan agama maka orang itu hidupnya menunggu siksalu gitu sangat ngeri artinya apakah tidak boleh berdagang ya boleh apakah tidak boleh menyayangi suami istri anak ya boleh apakah tidak boleh membangun rumah ya boleh tapi jangan sampai itu semua mengalahkan itu Allah Rasul dan agama artinya apa kita harus mencari bentuk jenis rumah bentuk jenis perdagangan yang itu nanti bisa membebaskan kita dari kecintaan terhadap itu sehingga kita bisa tetap free di dalam melayani Allah dan Rasulnya lagi maturnuan Gus pencerahannya Gus ini ada yang dari Kalimantan Barat mau bertanya tentang sapi siap Gus sebelumnya mohon maaf nih Gus apa gak ada salah kamu mohon maaf apa-apa yang barusan tadi itu termasuk PT PES saya itu juga terlibat di dalamnya Gus bahkan seminar ikut seminar juga sehingga saya itu seolah-olah dijadikan untuk pemangsa dari mereka-mereka yang mendapatkan reward yang besar ini berarti ditinggalkan aja Gus terima kasih Assalamualaikum saya gak menyuruh seman meninggalkan apapun dari siapapun nanti saya dimarahin orang banyak apalagi ini kan terbuka untuk umum dan direkam bisa jadi nanti saya bisa dituntut Pak Majukan tinggalkan PT West Kes nah saya gak akan sampian bisa membaca sendirilah saya mengajak sampian untuk merdeka di dalam perdagangan di dalam pertanian di dalam pekerjaan apapun jangan sampai pekerjaan apapun yang sampian teguni itu membuat sampaian itu tadi terlibat dalam syawasangka terlibat di dalam unsur judi terlibat dalam pemerasan terlibat dalam ketimpangan tanggung jawab dan penghasilan yang kayak kayak gitu itu ya perdagangan pertanian apapun ya yang sifatnya mencari maizah dalam islam itu prinsip utamanya itu tahun apa saling tolong menolong gak boleh kemudian ada unsur judi ada unsur menginjak saya yang harus lebih banyak disitu biar sedikit gak boleh ada unsur gitu maka islam itu begitu indahnya memperbolehkan perdagangan itu Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan tiba karena di unsur riba itu ada unsur judinya ada unsur saling mengalahkan ada unsur yang tidak mau tahu kan gitu kalau di dalam PT atau apapun yang Sampian ikuti itu ada unsur itu ya tanpa saya suruh pun Sampian sebenarnya sudah bisa mengambil keputusan sendiri tapi itu sistem pembelian pembelian bukan bagi saya itu beli obat pupuk untuk kepkun itu beli yang satu kardusnya itu 2.500.000 nah kebetulan saya waktu itu jadi member gitu itu gitu nah makanya saya kan enggak tahu sistemnya saya teliti sendiri saja mau beli mau apa yang kemudian ada reward atau apa mau nggak lah jadi Sampian teliti sendiri kalau unsur-unsur 7 unsur yang saya sebutkan tadi memang itu ya sama tinggalkan tapi kalau enggak ada unsur-unsur itu ya mau nggak saja dilanjutkan ya kita kembali kayak diri silahkan ada yang mau menambahkan ayat ini saya mengingat ajaran Pak Guru Pak Guru mengatakan kita melihat dunia kita melihat akhirat apakah seperti itu jadi saya menbuka Pak Quran Surat Al-Isra Pak dibuka Surat Al-Isra ini ya di ayat 18-19 itu di ayat 18-19 Pak dibuka oke baru mau dibaca yang selain Mas Yiswanto tadi Mas Yiswanto yang bertanya yang jawabannya biar dibaca siapa Pak siapa yang tadi belum baca cepat lagunya sudah mau habis Surat Al-Isra Al-Isra itu Surat ke-17 ayatnya 18-19 Pak barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jalanan dia akan memasukinya dalam keadaan tercelak dan terusir sadaqallahul adi s-19 lanjut s-19 dan mendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik sudah kemudian saya 20 kepada masing-masing atau golongan baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya sudah jelas masa waktu itu perlu saya terjemahkan lagi seles banget ayat kayak gitu itu sudah ayat mukamat ayat yang sudah jelas banget tafsir maupun maknanya diberi Allah pilihan ayat 18 bagi yang menginginkan dunia nanti tidak dapat apa-apa bagi yang jegur ke sungai tadi tapi bagi yang kedua ayat 19 tapi bagi yang menginginkan akhirat artinya di dunia seteguk saja tadi maka kami berikan juga di akhirat nah tetapi ingat bahwa di ayat 20 masing-masing itu diberi diberi apa kemuraan sama Allah jadi kalau sampean misalnya mendapatkan segala macam kontor semua itu ternyata berlimpah itu bukan karena sampean kemudian mendapat rilu Allah itu itu tadi dua-duanya diberi jalan itu tapi kata Allah dipungkasi di ayat 21 perhatikan bagaimana kami melebihkan bahwa akhirat itu jauh lebih tinggi terjatnya jauh lebih utama gitu loh itu jelas maka boleh sambian mengerjakan kerjaan-kerjaan itu untuk mendapatkan Naisya tapi itu tadi ada batasan dari Allah bahwa ada sesuatu yang lebih indah makanya disini seteguk saja nah kalau diberi Allah banyak ya bawa pulang ke akhirat simple kita rasa itu kajian kita pada pagi hari ini silahkan menghela nafas panjang-panjang hari Sabtu seru ya penuh semat ayo nyambut singkong bagi yang di Lampung bismillah bismillah alhamdulillah dan Allah merahmati kita silahat amm bismillah amin Allah ms. 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 ms.